Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Gegir Pajino, episode ke-12 Patih Notokusumo berselisih dengan Adipati Cakraningrat dari Madura. Pasukan Kartosuro sudah berangkat ke Semarang tidak menerapkan siasat yang telah direncanakan Kipatih. Namun Kipatih khawatir dan penuh was-was karena melewatkan satu hal, tidak meminta pertimbangan Adipati Madura. Pangeran Madura adalah Adipati besar dan prajulit unggul di Tanah Jawa, juga berpengalaman di medan perang. Adipati Cakraningrat sudah sering menjadi Panglima Kartosuro, maka walau terlambat sebaiknya tetap dimintai dukungan. Kipatih segera mengirim utusan ke Madura. Gondosuli yang diutus berangkat bersama Wirokromo. Sesampir di Madura, utusan sudah bertemu dengan Adipati Cakraningrat. Surat dari Kipatih sudah diserahkan dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya. Salam dariku kepadamu, Dinda Cakraningrat yang berada di Madura. Bakta salam, Dinda, aku memberitahu kepadamu. Saat ini aku dan engkau adalah sesepuh Tanah Jawa. Tidak boleh kita menghindar dari kerepotan di Tanah Jawa. Sebaiknya engkau bertemulah denganku. Berilah saran pertimbangan agar negeri selamat. Di Kartosuro sekarang sedang kerepotan. Sudah sepantasnya engkau dan aku yang menyelesaikan. Tidak boleh bila Dinda menolak. Permintaanku kepada Tuhan, Janganlah terjadi seperti yang dulu-dulu. Kalau Dinda punya keinginan, Si kakak ini pasti sanggup menyampaikan kepada Sang Raja. Jangan khawatir hatimu. Sepertinya akan terlaksana keinginanmu Bila aku masih membimbing Sang Raja. Tamat isi surat. Adipati Cakraningrat meletakkan surat di tikar. Sang Adipati sudah mendengar semua yang terjadi di Kartosuro. Seorang putranya, Bupati Sidayu, Selalu mengirim kabar apapun yang terjadi di kota Kartosuro. Adipati Cakraningrat kemudian memanggil patih Raden Mangundoro dan para kerabat Yang dipanggil segera menghadap. Beberapa punggowo Maduro adalah Raden Mangundoro, Raden Wangsengsari, Raden Panji Jurudemung, Panji Adinagoro, Raden Panji Kartosari, Raden Panji Diponagoro, Raden Panji Sumonagoro, Panji Medang Kumitir, Raden Panji Tiratosongko, Raden Truno, Raden Pulangsari, Panji Purwodisuro, Raden Joyengrono, Raden Purburono, Dan para ipar dari Nusa Kambangan Semua telah hadir. Juga telah hadir Kedemang Joyo Sudirjo, Probokeso, Gardopati, Sumirang, Tirotamenggolo, Diromenggolo, Bongso, Budakmiring, Proboseco, Kebulawung, Carang Cintoko, Carang Gading, Brojo Pati, Carang Mondoliko, Joyo Prameo, Joyo Pramesti, Rongo Joyo Menggolo, Sindu Galbo, Pusporono, Beserta putra-putranya, Raden Ronodiningrat, Sosronagoro, Raden Gerah, Gunung Pakar, Kartorjo, Dan Dharmo Wongso. Semua Punggawa Madura Telah berjajar Di hadapan Adipati Cakranengrat. Berkata Adipati Cakranengrat Kepada dua utusan Dari Kartu Suruh. Aku tak akan memberi surat balasan Kepada Tuhanmu. Aku sampaikan saja Secara lisan. Ingatlah semua kata-kataku Dan sampaikanlah. Aku sudah menduga Sejak awal sampai akhir Sudah bisa ditebak Apa yang menjadi pikiran Dipatih kepadaku. Ibarat aku ini dicambuk Sambil berlari. Aku tak sudi menerima Sisa permufakatan orang. Ibarat kalau aku telan Akan tersedak Membuat sakit penggurukan. Mengapa baru sekarang Dimintai saran Setelah ada keputusan. Apa ada cacat Si Cakranengrat ini Dalam mengabdi Kepada Sang Raja. Adipati Cakranengrat Melotot Dan mukanya memirah. Kata-katanya Sering salah ucap. Tanda bahwa Hatinya sangat kacau. Berkata lagi Di Cakranengrat Aku sudah lama Menunggu keputusan Dari Tanda Patih Tapi baru sekarang Aku ditanyai. Setelah ada keputusan Siapa yang menyarankan Kepada Sang Raja Agar membuang Kumpeni Dan mengambil Orang Cina. Itu manfaatnya apa? Kalau menolong Orang Cina Apa meningkatkan Derajat Kumpeni Kalau ditolong Pasti akan Menemui hasil Bisa dipercaya Janjinya Kalau memang Berniat membuang Beban Tanah Jawa Mengapa tidak Memperangi saja Keduanya Dengan niat Perang Sabil Untuk menghilangkan Kerepotan Di Tanah Jawa Dengan begitu Hilang semuanya Mana ada Orang membuang Celeng Sambil Menghindung Babi Orang Cina Itu anjing buduk Yang menjilat Menjilat Di Tanah Jawa Mencari sebutir nasi Kumpeni Datang ke Jawa Karena diminta Berperang Semua peralatan Membawa sendiri Juga Mau mengorbankan Nyawa para serdadunya Dan patuh Kepada Sang Raja Sungguh Akan menjadi Nesta Kalau Sang Raja Menolong orang Cina Bertanda Akan rusak Para kesatria Dan Adipati Di Kartosuro Saya timbang Bahwa mereka Nanti tinggal Seberatikus Kalau di tanganku Aku lumat Jadi sekam Kalau orang Cina Ditolong Ingatlah Wahai orang Kartosuro Orang Madura Takkan sudi Membantu Lebih baik Melawan Cina Kalau kalian Takut Bubar saja Si Cakra Negrat Yang akan Ke Kartosuro Menjaga Sang Raja Sendirian Orang Cina Akan saya Tumpas Kemana pun Mereka lari Utusan Sudah diberi hadiah Dan segera Kembali Ke Kartosuro Semua yang Dikatakan Cakra Negrat Sudah dilaporkan Kepada Kipatih Kipatih Ketika mendengar Laporan si utusan Menjadi Sangat marah Bibirnya Bergetar Dan dadanya Memerah Lalu memanggil Bupati Sidayu Dan diberi Surat Serta disuruh Pulang ke Madura Surat Sudah dibawa Bupati Sidayu Dan diaturkan Kepada Sang Ayah Adipati Cakra Negrat Isi surat Dari Kipatih Adalah Sebagai berikut Ini surat Dari Kura Den Patih Notogusumo Yang memberi Perintah Kepada Cakra Negrat Keterlaluan Engkau Dimintai Saran Pendapat Malah Menantang Ingatlah Pada Kebaikan Yang dulu Ibarat Engkau Ini Kucing Dari Pesisir Dirawat Dengan Baik Malah Bertingkah Kurang Ajar Seperti Tidak Ada Yang Perkasa Selain Dirimu Apa Engkau Kira Sinotogusumo Ini Tak Dapat Menangkap Kucing Yang Jelalatan Akan Mencuri Ikan Asin Apa Kukira Di Jawa Sudah Habis Para Lakinya Selain Di Madura Ketahuilah Cakra Negrat Di Kartusuro Sekarang Banyak Macan Dan Banteng Yang Tidak Sulit Meremukkan Kepala Orang Orang Sampang Setelah Membaca Surat Dari Kipatih Hadipati Cakra Negrat Tertawa Terbahak Bahak Ini Orang Kalut Pembesar Kartusuro Yang Bingung Sehingga Asal Ngomong Aduh Mengapa Seperti Menakuti Boca Walau Orang Madura Saya Juga Keturunan Browijoyo Kata Cakra Negrat Cakra Negrat Membuat Surat Balasan Dan Segera Dibawakan Kepada Utusan Singkat Cerita Utusan Sudah Sampai Di Kartusuro Surat Sudah Diaturkan Kepatih Noto Kusumo Dan Dibaca Dengan Saksama Isi Surat Sambah Saya Adipati Cakra Negrat Madura Untuk Kanda Patih Noto Kusumo Saya Sudah Menerima Amarah Paduka Dahulu Dan Sekarang Minta Amarah Lagi Karena Apa Yang Telah Saya Katakan Kalau Menurut Saran Saya Cakra Negrat Tebur Menjadi Debu Untuk Membilah Tanah Jawa Pun Tidak Tidak Akan Gentar Sebaliknya Kalau Tidak Menuruti Saran Saya Sungguh Orang Madura Akan Menjadi Musuh Walau Di Kartusuro Banyak Macan Dan Banteng Pasti Akan Saya Cucuk Hidungnya Walau Dikerahkan Semua Laki-Laki Akan Saya Pakaikan Cawat Walau Daun Pohon Beringin Berubah Menjadi Manusia Akan 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 Telan Sungguh Akan Saya Ubra-abrik Negeri Kartusuro Sampai Saya Robohkan Dua Gunung Merapi Dan Merbabu Mustahil Orang Sampang Kalah Bertarung Satu-satu Melawan Orang Kartusuro Hai Kandapatih Notokusumo Ingatlah Kelak Pasukan Kartusuro Para Wanitanya Menjadi Tamanan Orang Sampang Takkan Berbalik Pulang Hancur Lebur Sudah Mantap Di Madura Adipati Cakraningrat Menunjuk Empat Mantri Prajurit Gardopati Probo Setio Probo Keso Dan Puda Miring Kepada Kempar Mantri Berkata Cakraningrat Aku Kirim Kalian Ke Kartusuro Bawalah Prajurit Dua Ratus Dan Prajurit Muda Dua Ratus Pula Lalu Sang Raja Hendak Melawan Orang Cina Besok Saya Kirim Lagi 600 Prajurit Si Kacung Notoko Sumo Itu Berilah Pelajaran Kalau Mau Melawan Kumpen Segera Minggatlah Orang Tidak Pakai Nawar Diikuti Pasti Cina Mereka Mantri Menyembah 400 Prajurit Berani Mati Sudah Dibawa Berangkat Menuju Kartusuro Sementara Itu Di Kartusuro Kapten Langpel Sedang Bingung Karena Kedatangan Utusan Yang Menyamar Sebagai Orang Gila Si Utusan Melaporkan Setelah Keberangkatan Pasukan Adipati Jayanengret Dan Teman Teman Orang Cina Datang Dan Berbaris Di Lemah Bang Pasukan Garis Depan Mereka Sudah Sampai Dibarigas Dipimpin Panglima Mereka Juk Yan Ada Seribu Prajurit Cina Yang Telah Berbaris Dibarigas 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 Dibarigas